Intro Hai sahabat lingkungan semuanya Hari ini saya kedatangan tamu Ibu Helda Seorang penggiat lingkungan Tentang spesialisnya Bang Sampah Kalau saya artiin Ibu Helda itu Kayak kebaran api yang sebenarnya Sangat menggebu-gebu untuk jadikan Orang-orang ini peduli akan lingkungan Bener ya Ibu Helda ya Iya itu emang kita harus selalu kobarkan dan kampanyekan Betul iya Tapi Ibu Helda untuk pertanyaan awal-awal Di podcast perdana kita ini Saya kalau Ibu Helda sendiri Kenapa sih Ibu Helda bisa memilih Untuk kayak melakukan kegiatan sosial itu Langsung ke Bang Sampah Oke Jadi perkenalkan dulu Saya Helda Fahri Saya merupakan pegiat, penggerak, dan inisiator Berdari 50 Bang Sampah Iya Yang ada di kawasan Tanggerang Selatan Maupun Kabupaten Tanggerang Jadi saya pikir ini adalah Bang Sampah itu adalah sekolahan non formal ya Sekolahan non formal ya Yang kemudian akan menjadi Tempat untuk orang belajar Si penghasil sampah ini Untuk merubah Ya Merubah mindsetnya Pemikilannya Bagaimana dia harus berperilaku terhadap sampah ini Dan kemudian Dia menjadikan Apa namanya Pembiasaan Pembiasaan Oh iya Pembiasaan Pembiasaan Bagaimana dia harus Ya itu dengan Pertama harus memilah sampahnya Kemudian Dia akan memisahkan Dua besar nih ya Organik dan non organik Ya kan Yang kita ketahui besar itu Nah itu Nanti di break down lagi Lalu kemudian Dia akan Bisa berperilaku Kalau dia menghasilkan sampah non organik Dia harus kemana gitu ya Itu bisa ke bank sampah Kemudian yang Sampah organiknya Dia harus berperilaku Bagaimana Dengan pengelolaan dari rumah saja Itu semua sebenarnya sudah dapat Selesai gitu ya Wah Konsepnya hebat ibu Karena kita semua Berawal dari rumah Dengan hal yang simpel Dengan kegiatan kita Kita semuanya lakuin Di rumah kan sering ya Jadi Secara langsung Hal ini pun bisa kita lakukan Dengan mudah Benar sekali Nah kebetulan kan Kita sudah Kayak Dari awal Udah kerjasama tentang Bank sampah ini Di program Cesar Sinar Maslen Di tiga wilayah ibu ya Iya benar Di kampung dadap barat Di kampung dadap timur Dan juga Rancakebo Kabupaten Tenggerang Iya benar Nah kalau Pendapat ibu Helda sendiri Kalau untuk penanganan Dari bank sampah ini Kalau dari tiga tempat Yang sudah kita kerjasama Saya ngeliat masyarakatnya tuh Kayak Ternyata masyarakat Indonesia Semangat sekali Kalau untuk Mau ngeliat sampah Memilah seperti itu Kalau gue Helda Memandangnya tuh Apa yang ngebuat masyarakat Bisa sampai Bersemangat kayak gitu Oke Jadi Pendekatan pertama Buat saya ya Yang mungkin Bisa mengajak Partisipan ini Melakukan apa yang Kita ingin sampaikan gitu ya Pertama itu Oh iya benar Jadi ya kan Mungkin webinar kita kemarin Mengatakan ada sekitar 68 juta ton per tahun itu Dia tidak termanfaatkan Padahal kalau Memangnya mindset kita berubah nih Itu kan menjadi sumber daya Yang akan sangat Memberikan manfaat banget gitu loh Betul Buat kekuatan bangsa ini Iya Dari mindset itu Kita bisa merubah Kayak pola pikiran tadinya Itu ternyata masalah Besar Tapi ternyata Di balik masalah itu Ada sebuah Rezeki lah Dimana kita bisa Mencari kebaikan Di balik itu Nah jadi ketika Kondisi Masyarakat ini Disadarkan pada itu Jadi keterancaman lingkungan Jangan lupa loh Benar itu bu Isu-isu Climate change Perubahan Iklim Itu memang harus Disadarkan Betul Jadi kalau orangnya nih Rumahnya dalam Sudah keadaan darurat Emergensi Masa kita normal-normal Saja sih Bergerak ya kan Maksudnya Perilaku kita normal-normal Saja Ibaratnya kalau kita Sudah masuk UGD nih Berarti harus ada Perilaku khusus ya kan Percepatan gitu Betul Biar kita dapat Terlampaui Dari Dampak darurat Sampah ini Nah Kalau orang sudah Pada Terpapar Bahwa rumahnya ini Malah lagi terancam Kita sudah ada Kepungan sampah Yang tidak Termanpaatkan Dan siap Menyakiti lingkungan kita Nah orang kan Mau gak mau Akan tergugah hatinya Oh berarti Saya harus melakukan Tindakan dong Dan ternyata Pengelolaan sampah Dari rumah tangga Saja Itu sudah Membuat orang Berlaku heroik Gitu loh Iya Bener bu Biar dia mampu Melakukan Sumbangan kontribusi Iya Iya Jadi pemerintah ini Sebenarnya Kita tolong Gitu Iya Karena kan Kita keroyokan nih Yang menghasilkan sampah Kita keroyokan Masa yang keroyokan Cuma sebagian orang sih Gitu Artinya pemerintah daerah lah Nah berarti Setiap orang itu Mampu kok Memberikan Kontribusinya Bantuannya Ya kan Untuk Kita keluar Dari masalah ini Jadi ya Kayak katakan tadi Di pegiat lingkungan Ya Itu tidak Bisa Hanya mengandalkan Heroik individu Gitu Saya hebat sendiri nih Saya pegiat lingkungan nih Enggak Tanpa partisipatif Orang banyak Itu tidak ada Tidak ada keberhasilan Jadi ini adalah Masalah kita bersama Maka Otomatis kita harus Mengajak semua orang Untuk bisa ikut Terlibat dalam Memberikan solusi Tersebut Iya Betul banget Simbu Kita harus istilahnya Merangkul semuanya Kita bergerak sama Gotong-goyong Nah selanjutnya Kira-kira nih bu Yang dari pandangan ibu Hal-hal simple apa Yang kita bisa mulai Lakukan Untuk kita terapkan di rumah Di rumah Pemilahan sampah itu Yang secara gak langsung Nanti ke depannya Bakal berkembang Menjadi bank sampah Di wilayah mereka Oke Step pertama Berarti setiap penghasilan sampah Artinya yang di rumah tangga ya Iya Individu lah ya Iya Dimanapun dia kawasannya Baik sekolah Berkantoran Pusat pembelajar Apa Apa namanya Shopping center Semuapun Setiap individunya Kan menghasilkan sampah Nah jadi ini kita Memberikan informasi Ketika menghasilkan sampah Saya harus melakukan apa Pertama adalah Kita lakukan Pemilahan dulu Pemilahan dulu Sampahan kita di rumah Jadi kita tuh Kayak punya bank sampah mini Gitu loh di rumah kita Oh iya Gak bisa lagi Kita cuma punya satu wadah aja Nampungin semua sampah kita Tersampur Nah itu langkah yang paling pertama Harus kita lakukan Berarti langkah pertama Kita harus Istilahnya Lebih Banyak lagi punya tong sampah Di rumah Sesuai sampah yang kita hasilkan Sehari-hari Betul Jadi kalau mamanya kertas Ya udah Ada wadahnya sendiri kertas Plastik Ada wadahnya sendiri plastik Organik juga demikian Dihususkan Jadi dia Disesuaikan dengan jenisnya masing-masing Wah iya Bener sih Bu Itu hal yang Kita bisa mulai Bisa mulai Gampang banget Tanpa muda-muda lagi Selanjutnya kira-kira Apa lagi nih Bu Nah jadi setelah itu Baru kita Tadi Pilah dengan dua kategori besar ya Yaitu sampah non organik Dan sampah organik Sampah organik Tentu saja Kita harus Menuju Sebuah tempat nih Ya kan Yang Dalam radius Kawasan kita itu Tidak terjauh Tidak terjauh Nah itulah bank sampah Kehadiran bank sampah Sangat 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 krusial disitu Jadi Kalau bisa sih Ya memang bank sampah itu Ada di tiap kawasan Harusnya ya Bu Harusnya ada Sehingga si penghasil sampah tadi Yang dia sudah memilah dulu dari rumah Dia Gampang gitu Meraih Untuk Fasilitas Sampah terpilah tadi Yaitu bank sampah Ya kan Dia lebih dari 5 kategori nih Gitu kan Bahkan kita sampai Bisa mencapai 42 kategori Nah Kalau yang organik Enggak pentingnya Oke ya Gimana tuh Bu Ya komposisinya mengambil 60% Dari sampah kita semua Besar ya Besar Oke Iya Jadi ini Bisa kita alihkan nih Kalau saya tuh selalu Menyediakan 3 Pengelolaan Sampah organik Apa aja itu Bu Pertama adalah Harus punya lubang biopori Lubang biopori Jadi tinggal cemplungin saja Ke lubang biopori Yang dalamnya 1 meter itu Lalu kemudian ada Tong komposter Tong komposter Setelah itu metodenya Kalau rajin nih ya Butuh yang Pokoknya untuk bersih-bersih rumah Ngepel ya Untuk pengobatan Kesantikan Untuk kebutuhan kebutuhan lain Ada tatak kura Ada macem-macem lah Iya masih banyak lagi Tiga emmental ini Udah kita tidak perlu lagi loh Kirim-kirim sampah ke TPA Wah hebat sih Bu Menyesalkan orang lain gitu Terus kalau untuk Maaf Ibu Untuk yang pertama nih Kayak tadi tuh Yang lubang biopori Sebenarnya Susah gak sih Bu Untuk bikin lubang biopori Karena orang-orang bikinnya Kadang bingung Harus galinya kayak gimana Terus nanti tempat-tempatnya Enggak Cukup menggali saja Sampai kedalaman 1 meter Dan kemudian kondisikan dia Dalam keadaan tertutup Ditutup Ya tertutup Sehingga kita akan menghindari Momennya binatang-binatang Yang tidak Ya kan dia punya insting ya Ya benar Yang cukup kuat Jadi biar aman lah Apa namanya Sampah organik itu ya Nah itu aja Bu Oka ya Jadi cuman Kedalaman 1 meter Pokoknya posisikan dia Tertutup dengan rapat Sudah deh Itu jadi Apa Tempat Sampah kita Yang sebenarnya itu Buat pemulihan Dan menabung air loh Kak Iya Bu Iya Jadi maksud saya Kita kan curah hujan Cukup tinggi ya Iya benar Nah kita kayak nabung Yang suatu saat Diprediksikan ini Kebutuh Apa Sumber air bersih ini Akan cukup Sulit gitu Ditemukan Iya Nah jadi kita harus Menabung mulai sekarang Kayak konsep Bang sampah juga nabung Oh iya Iya kan Nabung Nah itu kita Sebenarnya cukup Memberikan rejeki Tuh kepada Makhluk-makhluk Kecil-kecil Yang sediakan Tuhan Untuk Mempredator Sampahnya kita Nah masukkan saja Sampah organik Semua kesana Jadi Enggak lagi menjadi Sampah Dia menjadi obat Ya ya Obat Penyembuh Untuk Ya tadi Buat Apa namanya Teman-teman yang Apalagi memanfaatkan Sumber air tanah Tuh Yang mengeksploitasi Terus Yang ambilnya Langsung dari sumur Air tanah Ya kan Harus kembalikan dong Berkeadilan Nah itu Membuat orang Kita tuh Sadar gitu lah Bahwa dia jangan Katakan gimana ya Semena-mena Hanya mau ngambil Tapi ngembalikan Gak bisa Daripada Sampah dikirim kemana-mana Mendingan dikirimkan Apa dimasukkan saja Ke lubang biopori Sebagai Kabi Gitu Untuk mengimbangi Biar stok air tanah Kita tuh tetap ada Oh jadi kayak gitu ya Bu Sederhana ya Sederhana tapi ternyata Impact atau Dampaknya kayak Luar biasa Kita nabung Air yang ternyata Saya misalnya Saya kayak Sampai sekarang Umur 20an lebih Saya ngambil air terus kan Dari Saya belum kembalikan Kayaknya kalau belum cukup Jadi mulai sekarang harus Ini ya Saya tuh Halamannya cukup Mini ya Tidak luas Tapi sudah bisa Difasilitasi Empat lubang biopori Empat lubang biopori Satu di Ini Cukup lah Gitu loh ya Tapi kalau mereka Memang mereka Memberdayakan Apa maksudnya Mengandalkan air tanah Ya memang harus Lebih banyak Oh seperti itu Ya biar balance ya Benar sih Ngambil lalu kemudian Memberikan kembali Simpang lah ya Yang sebanyak yang saya ambil Selama ini Saya harus kembalikan Dengan Sampah organik Dan Iya Itu dia yang penting Sampah organiknya Yang secara gak langsung Bisa mengembalikan Apa yang saya udah ambil Benar sekali Biarkan dia kembali Kepada alam Benar Benar Hebat sih Dengan Ya secara-cara sederhana Sederhana Gampang kan Gampang dari awal Kita cuman punya Setidaknya kita punya Lima tong sampah Kayak gitu ya bu Ya Kalau Di rumah ya Kita punya lima Untuk kita pilah-pilah Yang non-organik Kemudian yang organik Tadi biopori Komposter Dan mungkin juga Ekoensim Benar Nah Untuk selanjutnya bu Setelah kita tahu nih Konsep Dari bank sampah ini Setelah kita kembangin Dari rumah tangga ini Kira-kira Kalau untuk Lingkupnya secara Lebih luas lagi Kayak gimana tuh bu Kita bisa Kayak untuk bergotong royong Lebih lagi nih Untuk lingkungan kita Nah Itu saya pikir Metode bank sampah itu Oka Iya Jadi Memang benar-benar Dia akan Menjadi sekolah non-formal ya Merubah mindset orang nih Ya kan Ketika mereka Gotong royong Di situ Menyetorkan sampah Di bank sampah Lalu kemudian Mereka memilahnya Secara bersama Lalu kemudian Ada tabungan ekonominya Yang kemudian Permanfaatannya juga Untuk bersama Iya Jadi ya Itu tadi Saya pikir Metode bank sampah Gotong royong itu Ini Apa Tidak Tidak hanya Mengatasi Sampah Tapi sebenarnya Mengembalikan Rasa kebersamaan Kita tadi Yang mungkin Di perkotaan itu Udah cukup langka ya Itu dia Iya Benar sih Saya juga setuju Dengan itu Kayak Ternyata secara Enggak langsung Kalau di perkotaan Rasa kebersamaan itu Bisa dikembalikan Dengan kegiatan ini Kayak ini Iya Gitu Jadi Lingkungannya dapet Kebersihan lingkungannya Juga oke Lalu kemudian Menjadi perekat Dari Komunitas yang Memiliki bank sampah Nah iya Itu dia Kayak Keajaiban dibalik Kegiatan kita Keinginan untuk Berbuat kepada alam Yang sudah terlalu banyak Memberi Nah Ternyata Waktunya kita Mengembalikan Iya Kalau gitu Dari kegiatan-kegiatan Simple ini Kalau yang Kita udah terapin Ke Masyarakat Yang Dari tiga tempat itu Dan saya Madangnya itu Ada sosok Seorang Kepemimpinan Dan itu Kalau menurut Bu Hilda Kepemimpinan itu Harus emang Dimulai dari Sosok toko masyarakat Atau Kita gak perlu Menunggu-nunggu Mendingan kita Mulai dari sekarang Atau gimana Bu Saya pikir Mulai saja ya Malah mungkin nih Ketika ini Gerakan Saya katakan ini adalah Gerakan perubahan Peradaban ya Ternyata nih Yang tadinya mereka Biasa-biasa saja Tapi rasa Kesadaran lingkungannya Tinggi Eh tiba-tiba Dia jadi sosok leader Yang bisa menjadi Motor penggerak Dari komunitas Itu loh Tanpa bisa kita Maksudnya kita tidak Prediksi nih Kita pikirkan nih Tokoh masyarakat Dan sebagainya Eh malah orang yang Tidak diduga Yang ternyata mereka Keinginannya itu Lebih kuat Dan itu seperti Tersalurkan Oka Saya jadi maksudnya Sudah menemui Beberapa komunitas Yang Ibaratnya orang Tidak kita Prediksikan Ternyata menjadi Motor penggerak Dari kegiatan tersebut Oh iya benar Bu Jadi leadership Leadership baru muncul Bisa dilahirkan Dari sebuah kesadaran Dari sebuah kesadaran Nah kalau Begitu kalau Yang saya mau Tanyakan lagi Pendapat dan tanggapan Ibu Tentang masyarakat yang udah mulai kita bina Dan udah mulai berjalan Sekarang di Bang sampah-bang sampah itu Kalau menurut Ibu Tanggapannya Ibu kayak gimana Dengan Pegiatan yang udah kita lakuin Sama ini Pertama memang Saya tetap harus Optimis ya Kita yang Untuk melakukan perubahan itu Memang harus tetap optimis Suka duka itu adalah Manisnya perjuangan Iya suka duka Gitu loh Jadi Saya pikir Asal ada Satu Satu dua orang saja Yang mencoba kuat Untuk disitu Maka dia akan mampu Menggiring orang banyak ini Untuk pada Tujuan utama tadi ya Kesadaran Sadar-sadar Dan peduli sampah itu Sehingga sampah ini Termanfaatkan menjadi Sumber daya Ya kan Nah jadi Intinya Kita bertahan aja sih Sabar gitu ya Sabar Itu memang kunci 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 Kuncinya untuk Mereka siap untuk berubah Untuk perubahan Dan itu Jalan perjuangan itu ya Ya itu Gak bisa Gak ada kata lain deh Gitu jadi emang Karena sabar Nungguin perubahan Itu terjadi Tapi Kayaknya banyak Mengembirikan Mereka ternyata Exciting juga Gitu loh ya Oh ternyata oke juga Gitu Milahin sampah Saling belajar bersama Iya Jadi Kayaknya semangatnya sih Menyebar gitu Iya itu dia Nah jadi Oke saya merasakan sendiri ya Benar benar Gitu gimana Excitingnya mereka Belajar milah Milah sampah Yang sebelumnya kok Kayaknya Masih dalam Kategori Kok kayaknya Mengerjakan Barang rongsokan Ini kan hanya untuk Kelompok Tentu gitu Benar benar Ternyata ini Mampu Dihadirkan Yang kategori Orang-orang yang Berpendidikan tinggi Sebagai pendamping Oh mereka oke kok Mau melakukan ini Sehingga akhirnya Menjadi Ya gitu tadi Menyebar lah Gitu loh ya Bahwa ternyata memang Enggak punya Komunitas tertentu Saja nih Melolong sampah Semua yang menghasilkan Sampah Memang berkewajiban Bersama untuk Mengelolongnya Kalau tidak ingin menjadi Malah petaka ekologis Gitu loh Oh iya Kehidupan Keberadaan manusia Kembali Iya Oke Berarti itu semua Adalah langkah sederhana Dan juga hasil Yang akan dirasakan Tapi bukan jangka pendek Jangka panjang Yang akan dirasakan Gitu kan Iya Dan terakhir paling Saya minta pesan Untuk kayak Sahabat lingkungan Pesan ibu Untuk Memulai Kegiatan Yang sederhana Di rumah Di keluarga kita Untuk Melakukan Kayak Sampahnya Gak usah keluar rumah Keluar rumah Kayak gitu Coba ibu Kalau menurut ibu Pesan apa yang Bisa membangkitkan Semangat sahabat lingkungan kita Yang menonton Jadi Maksud saya Pegiat itu kan Biasanya Kapasitasnya terbatas Benar Hanya jiwanya yang besar Itu dia Jadi pertama Melangkah aja dulu Melangkah Yang pertama Untuk yang kecil Gak masalah deh Tapi kata kuncinya Konsisten Kan kayak gini Filosofi bang sampah Itu kita terapkan Nabung Gitu Dari gerakan kecil Dilakukan terus menerus Akhirnya nanti akan menjadi Sebuah gerakan besar Dan kita bisa meraih Komunitas besar Jadi kita nabung Komunitas kecil Jangan Selalu dianggap rame Oh kok yang Mau bergerak Cuma dua orang Dinalah yang dua orang Jangan menghayalkan Yang banyak Tapi yang Yang ada Yang sudah di tangan kita ini Kita sia-siakan Jadi bergerak Dari yang kecil Tapi Itu tadi Kata kuncinya adalah Konsisten Dan terus bergerak Jadi gak putus aca Orang mau sadar Gak mau sadar Ya tungguin dulu Sampai sadar gitu Jadi memang Sebagai penggerak Itu tadi Harus siapkan hati Seluas samudera Betul Betul Itu dia Pesan untuk Sahabat lingkungan Tadi yang Bu Yelda Udah jelasin dari awal Kita semuanya Harus istilahnya Sabar dan juga Prinsipnya itu Menabung Kan gak mungkin ya Kita Kalau melakukan hal besar Itu ya dari kecil Dari kecil dulu Kan ada pepatnya juga Yang bilang Sedikit-sedikit Lama-lama jadi buki Gitu ya Bu ya Itu filosofi bang sampah banget Itu filosofi bang sampah banget ya Bu Jadi bang sampah lingkungan Gak usah Kayak ragu Untuk mulai kapan Mulai kayak gimana Itu dia Pesan dan tipsnya juga Dari Bu Yelda Harus mulainya dari rumah Kita mulai milah Kepada komunitas Yang kita kenal Betul Harus kita Memperarat kekeluargaan Dan gotong royong Wah banyak banget deh Pokoknya Itu dia Podcast tentang Bang sampah Oleh Didampingi tamu kita Yang istimewa Bu Yelda ini Dari kami Terima kasih Atas waktunya Dan See you next Sampai jumpa Lagi Sampai jumpa Bye